Intro Was dulu ya Sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Intro Sub indo by broth3rmax 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 Kalau nggak mau pakai cabai keriting aja Bumbunya udah aku ulek ya Ini cabai dan bawang Uleknya ini nggak terlalu halus, nggak apa-apa Atau mau halus juga nggak apa-apa, bebas sih Nah, seperti ini udah cukup Oke, selanjutnya yang kita tumis duluan Itu adalah bawang merahnya Kita tumisin garung, baru masukin cabai nanti Oke, ini bawangnya udah layu bawang merahnya Terus kita masukin cabai Nah, nanti kita tumis lagi nanti sampai harung Nah, menumis cabainya ini hingga benar-benar matang Makanya kalau di warung-warung itu Biasanya udah dalam bentuk tumisan yang dimasak lama Yang warnanya kemerahan gitu Oke, ini bumbunya udah harung Udah matang juga Sekarang kita masukin babatnya Babat iso dan juga parunya Kita aduk dulu Kita gongso-gongso istilahnya Nah, karena ini memasak cara rumahan Kalau aku lebih suka Aku tambahkan air Jadi bumbunya itu benar-benar meresap Kalau teknik ala warung Biasanya setelah digongso seperti ini Setelah numis bawang merah Kemudian babat masuk Tinggal masukin sambal sama kecapnya Langsung ditumis cepat Karena semua sebenarnya udah matang Tapi ini versi rumahan Itu aku masukin air Agar bumbunya lebih meresap Dan juga semua bumbunya tercampur rata Karena kita Menumis bumbunya dari awal tadi Ini airnya kira-kira dikit aja 100-150 gram Sekedar untuk mencampurkan bumbu-bumbu Babatnya udah masuk Sekarang kita tambahin bumbu-bumbu Ini kita pakai kaldu sapi Kemudian ada sedikit gula Gula pasir atau gula merah bisa Tapi sedikit aja Karena bumbu utamanya adalah kecap Nah, kecapnya ini kita sesuai selera Sekitar 2 atau 3 sendok makan Kita kasih 2 sendok dulu ya Sekitar 2 sendok Nanti boleh nambah Waktu terakhir mau matang Bisa ditambah kecapnya Oke, tadi kelupaan masukin jahe ya Ini sekedar untuk menetralkan aja Oke, pas merebus Seperti ini Kita masak hingga meresap Kuahnya menyusut Oke, jadi kalau babat gongso Itu ada berbagai variasi Aku udah coba Segala macam warung babat gongso disini Ada yang nyemek Ada yang kering Agak-agak kering gitu Berbalut bumbu Ada juga yang Apa istilahnya Lebih berkuah Kayak minyak kuahnya Itu karena bumbunya udah ditumis dulu Dengan minyak yang banyak Nah, seperti itu Sesuai selera aja sih Kalau aku suka yang lebih Nyemek Tapi karena dimasak Dengan bumbu-bumbu Seperti ini Nanti kita masak Hingga kuahnya mengental Ini babat gongsonya udah matang Jadi seperti ini Ini versi aku ya Teman-teman Jadi babat gongsonya Kalau aku lebih suka yang merah Seperti ini Ada juga sih yang suka berkecap Itu Apa namanya Kecapnya lebih banyak Cuma nanti Aku gak suka Kalau ukur manisnya Jadi ini Belen antara pedas Manis gurih Kalau aku seperti ini Oke, yuk kita platin dulu Oke, ini dia Babat gongsonya udah jadi Yuk bikin di rumah Mudah kan? Potong 500 gram babat Sudah direbus setengah matang Dengan ukuran 5 x 5 cm Lalu sisihkan Rebus 500 ml air kelapa 2 lembar daun salam Dan bumbu halus Yang terbuat dari 5 butir bawang merah 2 siung bawang putih 1 sendok teh ketumbar 2 cm lengkuas 2 sendok makan gula merah sisir Dan 1 sendok teh garam Sampai mendidih Masukkan babat Masak sampai empuk dan meresap Goreng dalam minyak Masak sudah dipanaskan di atas api Sedang sampai kecoklatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!